Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat yang merasa dirugikan terkait tarif testing segera melapor kepada Satgas di daerah. Sebab, pemerintah telah mengatur besaran tarif maksimum sebagaimana Surat Edaran Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan sejak Oktober 2021. Selain itu, agar tidak terjadi penyelewengan tarif, Wiku meminta seluruh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pemberlakuan instruksi ini. Menurutnya, Dinas Kesehatan setempat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap Oknum yang menyalahgunakan harga tes COVID-19.